Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membahas soal-soal matematika tentang fungsi. Seperti biasa sebelum mulai pembahasan, disiapkan dulu alat tulisnya, coba di-pause setiap soal yang muncul, kerjain sendiri nanti lanjutin lagi untuk cek jawabannya langsung aja kita ke soal yang pertama. Diketahui rumus fungsi fx itu sama dengan 5x tambah 3, jika fp sama dengan minus 7 dan f3 sama dengan q maka nilai p tambah q adalah, jadi p ini sama q yang ini harus kita cari nilainya berapa pertama akan kita punya rumus fungsinya itu fx sama dengan 5x tambah 3, nah ini jadi rumus fungsinya, maka kalau fp berarti setiap x ini x-nya adalah p, berarti setiap x-nya diganti jadi p jadi x yang ini kita ganti menjadi p kita tulis dulu rumusnya untuk fp berarti karena x-nya diganti jadi p berarti 5x-nya kita ganti jadi 5p 5p tambah 3 itu sama dengan minus 7, karena fp sama dengan minus 7 jadi fp sama dengan minus 7 kita kasih tengahnya buat nulis persamaannya gitu terus selanjutnya f3 sama dengan q kalau f3 berarti disini 5 kali x-nya ganti jadi 3 jadi 5 kali 3 tambah 3 karena dari rumusnya tambah 3 ya itu hasilnya adalah q kita selesaiin dulu yang fp-nya 5p tambah 3 sama dengan minus 7 ini bisa kita abaikan karena ini cuma rumus fungsi gitu ya jadi kita fokus ke sini 5p tambah 3 sama dengan minus 7 berarti kalau kita mau cari p-nya pertama 3-nya pindah ruas dulu tadinya di kiri pindah ke kanan tadinya positif jadi negatif jadi ke sini min 7, min 3 hutang 7, hutang lagi 3 berarti hutangnya bertambah 7 tambah 3, 10 hutangnya jadi 10 jadi 5 jadi 5p sama dengan minus 10 nah terus p-nya kalau kita mau cari p minus 10 itu 5-nya dipindahin dulu tadinya dia di atas pindah ruas jadi di bawah jadi p sama dengan minus 10 bagi 5 tadinya di atas jadi di bawah ya min 10 bagi 5 min bagi plus itu min 10 bagi 5 itu 2 jadi p-nya adalah minus 2 nah kita udah dapet nilai p-nya sekarang kita ke ki ini juga sama F3-nya bisa kita abaikan kita fokus ke sini aja 5 kali 3 tambah 3 sama dengan ki atau bisa dibalik k-nya pindah ke depan supaya kita bisa lebih mudah nyari ki kan ya 15 tambah 3 dari mana 15-nya? dari 5 kali 3 5 kali 3 itu 15 15 tambah 3 sama dengan 18 jadi ki-nya adalah 18 sekarang kita tinggal jumlah p tambah ki p-nya adalah min 2 ki-nya adalah 18 berarti min 2 tambah 18 min 2 tambah 18 boleh kita balik nih jadi 18 kurang 2 18 kurang 2 itu adalah 16 jadi jawabannya yang B soal berikutnya suatu fungsi dirumuskan dengan fx sama dengan ax tambah B jika f-3 sama dengan min 7 dan f2 sama dengan 13 nilai f5 adalah berarti ini fungsi x-nya kita belum tahu pertama kita cari dulu nilai A dan B dari 2 fungsi yang diketahui hasilnya ini cari nilai A dan B terus nanti kalau udah dapet rumus fungsinya baru kita cari f5 berapa hasilnya caranya gimana? fx sama dengan ax tambah B kalau f-3 berarti kita ubah semua x menjadi min 3 jadi untuk f-3 x-nya diganti jadi min 3 min 3 kali A sama dengan min 3A tambah B sama dengan hasilnya min 7 karena f-3 hasilnya min 7 terus f2 sama dengan 13 berarti f2 sama dengan 2 kali A A kali 2 A kali 2 itu 2A tambah B sama dengan 13 jadi ditulisnya begini hasilnya 13 dari sini ya f2 sama dengan 13 terus abis itu kita udah dapet 2 persamaan yang bawah ini nah kita eliminasi dan substitusi karena disini B-nya nilainya udah sama sama-sama 1 jadi kita eliminasi aja B-nya kita tulis dulu persamaannya nah supaya lebih mudah ini yang di atas saya buat yang ini di atas bebas ya ini boleh di atas dulu atau ini dulu yang di atas terserah tapi karena disini melihat ini adalah negatif saya lebih mudah menurut saya lebih mudah yang ini yang di atas gitu nah jadi B-nya kita eliminasi caranya gimana? kalau misalnya dia positif dengan positif kalau tandanya sama pengeliminasiannya itu dengan cara dikurang ya kalau tandanya beda eliminasinya dengan cara ditambah kayak misalnya ini kalau yang mau kita eliminasi adalah A A-nya yang atas positif yang bawahnya negatif berarti tandanya plus karena disini yang mau di eliminasi adalah B karena dia sama-sama positif tandanya minus gitu jadi B kurang B habis kemudian 2A dikurang min 3A min kali min plus jadi 2A tambah 3A 2A tambah 3A sama dengan 5A terus 13 min min 7 berarti 13 min kali min plus tambah 7 13 tambah 7 20 jadi seperti ini 5A dari sini 20 dari sini ya 5A sama dengan 20 kalau kita mau cari A berarti 20 bagi 5 20 bagi 5 itu sama dengan 4 jadi A-nya adalah 4 kita sudah dapat nilai A-nya berarti nanti di sini 4X gitu sekarang tinggal cari B-nya nah kita bisa pilih salah satu persamaan boleh yang atas boleh yang bawah kita substitusi deh A-nya gitu supaya gampang ini kan positif jadi pakai yang atas aja soalnya kalau yang bawah negatif jadi lebih mudah menghitung kalau yang positif aja gitu ya 2A tambah B sama dengan 13 berarti 2 kali 4 A-nya kan 4 2 kali 4 tambah B sama dengan 13 2 kali 4 itu 8 tambah B sama dengan 13 kalau kita mau cari B 8-nya pindah ruas kalau dia tadinya positif di kiri pindah ruas jadi negatif jadi B sama dengan 13 dikurang 8 13 kurang 8 itu 5 jadi B-nya adalah 5 maka kita bisa dapat persamaannya menjadi A-nya ini 4 berarti 4X tambah B-nya 5 maka FX-nya sama dengan 4X tambah 5 jadi ini rumus fungsinya terus kalau kita mau cari F5 berarti tinggal masukin setiap X-nya jadi 5 F5 sama dengan 4 kali 5 tambah 5 4 kali 5 itu 20 jadi 20 tambah 5 20 tambah 5 sama dengan 25 jadi F5-nya adalah 25 jawabannya yang A begitu lanjut diketahui rumus fungsi FX sama dengan 2X-3 jika FM sama dengan 5 dan F-2 sama dengan N maka nilai M tambah N adalah ini berarti sama seperti nomor yang pertama FX ini rumus awalnya kemudian untuk FM dapatnya 5 kalau F2 dapatnya N kita tulis dulu pertama ini terus FM berarti setiap X-nya diganti jadi M jadi 2 kali M jadi 2M dikurang 3 hasilnya adalah 5 karena FM sama dengan 5 terus untuk F-2 berarti setiap X-nya diganti jadi Min 2 jadinya 2 kali Min 2 dikurang 3 sama dengan N karena disini F-2 hasilnya N terus kita selesai dulu yang sebelah kirinya FM-nya kita selesaikan dulu FM-nya yang ini gak usah ditulis lagi kita fokus ke angkanya 2M kurang 3 sama dengan 5 berarti kalau 2M Min 3-nya pindah ruas tadinya di kiri negatif pindah ruas jadi positif jadi 2M sama dengan 5 tambah 3 5 tambah 3 itu 8 jadi 2M sama dengan 8 nah setelah dapat 8 kita mau cari nilai M M itu sama dengan 8 bagi 2 jadi 2-nya pindah ruas tadinya di atas jadi di bawah jadi 8 bagi 2 8 bagi 2 itu 4 jadi M-nya sama dengan 4 terus untuk yang sebelah sini kita bisa pindahin N-nya ke depan ini gak usah ditulis lagi abaikan jadi N sama dengan 2 kali Min 2 itu Min 4 ya 2 kali Min 2 Min 4 karena plus kali Min Min 2 kali 2 4 Min 4 Min 3 jadi N-nya sama dengan utang 4 utang lagi 3 jadi utangnya makin banyak 4 tambah 3 7 jadi Min 7 M-nya 4 N-nya Min 7 tinggal di jumlah M tambah N berarti 4 tambah Min 7 plus kali Min itu Min berarti ini tandanya berubah jadi negatif jadi 4 dikurang 7 4 kurang 7 itu berarti banyakan utang ya kan kita bisa balik tapi hasilnya negatif 7 kurang 4 3 jadi minus 3 karena banyakan minusnya daripada plusnya jadi jawabannya adalah minus 3 yang C ya jadi itu dia soal-soal matematika tentang fungsi yang sudah dibahas semoga ilmu kita bermanfaat tetap semangat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati